Hai kembali lagi di Dabdob channel kali ini kita akan membahas tentang pariwisata di Indonesia new normal tiga candi populer ini bakal buka awal Juni 2020 kira-kira kunjungan bakal membludak apa enggak ya sebagai kota wisata favorit di Indonesia Yogyakarta jadi sepi sekitar tiga bulan terakhir karena pandemi Corona berbagai tempat wisatanya pun tutup sementara seperti Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko kabarnya ketika candi tersebut akan dibuka kembali untuk wisatawan dalam waktu dekat ini tentu dengan aturan new normal atau normal baru di dunia pariwisata ketentuannya sebagai berikut satu dibuka kembali pada 8 Juni 2020 wisata Candi Borobudur Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko merupakan tiga candi unggulan yang selalu ramai pengunjungnya ketiga dan Candi tersebut mulai beroperasi kembali pada 8 Juni mendatang Direktur utama PT Taman wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Edi Sutiyono menyatakan pembukaan akan dilakukan dengan aturan new normal di dunia pariwisata pengunjung yang akan datang diwajibkan menggunakan masker pengelola tak mau mengambil risiko dengan membiarkan pengunjung masuk tanpa masker yang kedua pengunjung akan diberikan stiker sesuai suhu tubuh tak hanya wajib memakai masker pengelola juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat yakni memeriksa suhu tubuh pemeriksaan dilakukan ke seluruh pengunjung yang yang datang di setiap pintu masuk pengunjung nantinya akan diberikan stiker setelah diperiksa suhu tubuhnya stiker tersebut sebagai penanda suhu tubuh dan terdiri dari tiga warna yakni hijau kuning dan merah stiker hijau diberikan kepada wisatawan dengan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat celcius sedangkan stiker kuning untuk pengunjung dengan suhu tubuh di antara 37,5 sampai 3,7 derajat celcius sementara pengunjung dengan suhu di atas 38 derajat celcius akan diberikan stiker merah stiker penanda suhu tubuh tersebut ditujukan supaya pengunjung lebih perhatian dengan sekitar bagi wisatawan berstiker kuning nantinya akan ada petugas yang datang dan memberikan arahan khusus sedangkan pengunjung stiker kiner merah akan diarahkan ke klinik kesehatan untuk diperiksa jika datang seorang diri maka petugas akan menyarankan pulang namun jika datang bersama rombongan tak akan diperbolehkan masuk dan diminta menunggu di klinik hingga grupnya kembali tiga menerapkan program CHS sesuai arahan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur Perambanan dan Ratu Boko menerapkan program yang dianjurkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yakni Clean Health and Safety CHS merupakan aturan new normal program ini dinilai sangat penting untuk diterapkan demi keamanan bersama kini manusia lebih peduli dengan kebersihan kesehatan dan keamanan termasuk saat melakukan perjalanan wisata ada pun beberapa hal yang diperhatikan dalam program CHS ini adalah pembersihan dan barang publik dengan disinteks tan ketersediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan tempat sampah bersih manajemen pun menerapkan sistem cashless atau non tunai saat membeli tiket supaya tak terlalu banyak interaksi dengan petugas itulah kabar Candi Borobudur Candi Perambanan dan Candi Ratu Boko yang akan dibuka kembali untuk wisatawan pastikan saat kamu mempunyai destinasi ini dalam keadaan sehat selamat berkunjung dan berwisata ketiga Candi ini dan saksikan keindahan panorama ketiga Candi ini selamat menyaksikan dan jangan lupa guys untuk subscribe like dan comment channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati